Kebakaran melanda salah satu ruangan klinik yang berada di dalam gedung perkantoran di Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari kosleting listrik pada mesin pendingin ruangan yang berada di basement gedung. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan keamanan gedung langsung menuju lokasi titik api yang berada di dalam gedung. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satria Digunawan, mengatakan titik api diduga berada di bagian basement gedung yang diduga berasal dari kosleting listrik mesin pendingin ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam keistiwa ini karena pegawai gedung sedang libur. Setelah petugas berjibaku, api kemudian berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Sementara guna mengetahui penyebab kebakaran, saat ini polsek Metro Kebayoran Baru masih melakukan penyelidikan.